Intro Glenn Fredly diam-diam diisukan menyunting pedang sesi Mutia Ayu. Kabar ini mencuat hebat di masyarakat, media sosial pun ramai. Isu tersebut muncul setelah keluarga dan terutama kedua orang tua Mutia ketahuan datang langsung dari Sukabumi ke Jakarta untuk bertemu Glenn dan keluarga pada Sabu 17 Agustus 2019 lalu. Cerita bergulir kian deras dan panas. Tak sekedar bertunangan, tapi Glenn bahkan diam-diam menikahi sang pedangdut. Wow, it's a big surprise. Sebuah gereja di kawasan Lebakbulus, Jakarta Selatan, tempat di mana Glenn rutin mengikuti kebaktian disebutkan menjadi tempat Glenn dan Mutia Ayu berjanji setia semati sebagai suami istri. Sebenernya sih kurang tahu pasti ya ada info itu apa enggak, tapi belum dapat infonya kesini sih. Hari ini ada hari ini ya, saya kira memikah hati? Untuk minggu ini sih enggak ada. Iya, enggak ada. Tak hanya memastikan bahwa hari minggu kemarin tak ada pernikahan atas nama Glenn Fredly di gereja Sumerkasi, pengurus gereja bahkan menyebut bahwa pihaknya sudah agak lama tak melihat Glenn hadir ke gereja. Yang saya tahu sih sebulan atau dua bulan yang lalu, kena gereja sini. Enggak, enggak. Yang saya tahu sih enggak, enggak begitu lah. Ini kalau ada acara? Ada acara sih ya, ini ngisi. Mutia Ayu, pendanggut seksi yang awal mula karirnya justru di jalur modeling. Namanya melejit berkat single hitsnya, dada atau paha, serta curagan empang. Dan kini Mutia Ayu semakin menggegerkan lagi, lantara dikabarkan di Sunting Glenn Fredly, musisi dan penyanyi yang tak hanya jenius, tapi juga piawai menaklukkan wanita. Glenn punya rekam jejak berderet panjang untuk urusan kaum hawa. Apalagi usai bercerai dengan Dewi Sandra. Lihat saja ada nama Masayu Anastasia. Anastasia, Widi, Fiera Tail, Nikita Mirzani, dan Aura Kasih. Glenn bahkan nyaris menikahi Aura Kasih di tahun 2017 silam.